Anyang-anyangan biasanya adalah istilah awam ya, biasanya itu berarti bahwa seseorang itu bolak-balik ke kamar mandi tapi yang dikeluarkan itu hanya sedikit-sedikit gitu, dan biasanya disertai rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri di saluran kemihnya. Anyang-anyangan bisa disebabkan karena berbagai sebab ya, salah satunya yang paling sering adalah infeksi saluran kemih bagian bawah. Biasanya dia bersama-sama dengan gejala tadi buang air kecilnya nyeri, kemudian harus bolak-balik ke kamar mandi, tapi yang keluar hanya sedikit-sedikit, dan biasanya setelah berkemih itu juga rasanya tidak enak atau rasa nyeri, tapi juga bisa disertai dengan buang air kecilnya keruh, berbau, atau bahkan berdarah. Tapi ada juga kelainan lain ya, misalnya contohnya ada batu di saluran kemih atau ada tumor di saluran keminya, sehingga juga menimbulkan gitu, kencing sering tapi kemudian sedikit-sedikit. Ada juga kelainan lain yang sebenarnya menyebabkan kencingnya itu menjadi susah, karena berbagai hal ya, misalnya pembesaran prostat, misalnya pada laki-laki, atau gangguan dari kontraksi otot kanun kemih sehingga dia tidak bisa berkontraksi dengan optimal. Sehingga saatnya kencing itu yang keluar hanya sedikit, tapi sebenarnya sisa air kencing di dalam itu masih banyak, sehingga dia harus kembali kencing lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu juga bisa menjadi penyebab anyang-anyangan. Untuk anyang-anyangan itu sebenarnya yang kita anggap sering, kita sudah bilang lebih sering dari normal adalah lebih dari 8 kali ya, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam lagi. Jadi normalnya seseorang itu bisa berkemih 3, 4, ya mungkin paling lama 5 jam ya, tapi kalau misalnya sudah lebih sering atau lebih cepat dari itu, tiap 2 jam atau 1 jam, atau bahkan ada yang kalau sedang timbul gejala seperti impact seorang kemih, bisa tiap 5 menit bolak-balik kamar mandi, itulah yang kita sudah mulai sebut anyang-anyangan. Dan juga volume dari kencingnya sendiri, kapasitas normal dari kanun kemih seseorang adalah 300 sampai 600 cc, jadi harusnya yang dikeluarkan dalam berkemih normal juga sekitar segitu. Tapi pada anyang-anyangan ini bisa yang keluar itu hanya 50 cc, 20 cc, 30 cc. Jadi untuk berapa kali dalam sehari kita harus lihat dan juga berapa banyak sebenarnya yang dikeluarkan per kali kencing. Ya, karena penyebab anyang-anyangan tadi itu banyak, salah satunya yang paling sering mungkin pada perempuan infeksi ya, kemudian ada batu atau ada kondisi lain di kanun kemih, itu semua harus dievaluasi. Dan juga tadi yang masalah sebenarnya susah kencing ya, mulai kesusahan kencing, sekali kencing itu susah keluar dan sisanya banyak seperti penyakit-penyakit pembesaran prostat, pada laki-laki yang bisa jinak atau ganas, itu juga harus dievaluasi penyebabnya. Jadi segeralah berkonsultasi ke dokter kalau mendapatkan gejala-gejala sering kencing dan setiap kali yang dikeluarkan hanya sedikit-sedikit atau merasa tidak lampias. Apabila seseorang sudah sering sekali berkemih, jumlahnya sudah melebih 8 kali, apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala seperti nyeri saat berkemih, kemudian ada rasa terbakar, rasa tidak enak, air kencingnya berwarna berubah, tidak jernih lagi, agak keruh, kemudian baunya juga berubah, apalagi kalau sudah sampai berwarna merah, itu tentunya kita harus segera mencari pertolongan. Kemudian apabila kita melihat misalnya ada pasir atau mungkin ada batu kecil yang keluar dari urin kita, itu kita juga sudah harus berkonsultasi ke dokter. Selain itu juga untuk laki-laki di usia di atas 50 tahun juga harus waspada, karena biasanya pembesaran prostat sudah mulai terjadi di usia tersebut. Kalau sudah ada anyang-anyangan, pipis sedikit-sedikit tapi sering, juga harus segera memeriksakan untuk mengingkirkan apakah ada pembesaran prostat yang bisa pembesaran jinak atau pembesaran yang sifatnya ganas. Mencegah seanyang-anyangan Mencegah seanyang-anyangan salah satunya adalah mencegah infeksi salorang kemi untuk tidak terjadi ya, jadinya adalah minum yang cukup, sehari seseorang itu minum paling bagus dengan air putih, kalau fungsi ginjal normal 2 liter per 24 jam yang diterjemahkan menjadi 8 gelas sehari, kemudian tidak mempunyai kebiasaan menahan kencing, membersihkan salorang kemi setelah berkemi atau membersihkan organ intim juga harus diperhatikan, arahnya dari depan ke belakang, memakai pakaian dalam yang menyerap keringat, kemudian kita juga harus mencegah beberapa penyebab yang bisa menyebabkan batuk di salorang kemi misalnya, dengan tidak memakan makanan yang tinggi kolesterol, tinggi asam urat mungkin ya untuk mencegah batuk salorang kemi, dan juga segera berkonsultasi ke dokter untuk segera dievaluasi sebenarnya penyebabnya, kenapa nih anyang-anyangan? Karena penyebabnya sangat banyak, jadi harus segera dievaluasi, kemudian diterapi, sehingga kalau misalnya ternyata penyebab anyang-anyangan ini adalah suatu penyakit yang serius, untuk segera bisa diidentifikasi dan diterapi secara dini. Sekian pembahasan mengenai anyang-anyangan, saya Prof. Dr. Harina Eraharjo, spesialis urologi, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!